Musibah kebakaran menghanguskan empat bangunan kios semi permanen di Jalan HM Arsyad Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Selatan. Kobaran api dan asap hitam, membumbung tinggi menghanguskan dua bengkel dan dua warung makan. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya aktivitas salah seorang warga membakar sampah di dekat bangunan kios. Angin kencang membuat kobaran api semakin membesar. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian.